salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini kembali dengan semangat yang luar biasa di pagi yang sangat cerah ini kita akan coba beri tips 6 pertandingan di tanggal 2-3 September malam ini atau di hari nanti kita ambil 3 pertandingan di politikasi World Cup Amerika Latin dan 3 pertandingan kita ambil di pengisian atau politikasi Kaldunia Jona Eropa kembali saya ingatkan ini hanya prediksi ya bisa salah dan bisa benar semua tergantung keberuntungan dan feeling bosku bosku semua sebelum kita lanjut ke prediksinya buat teman-teman yang masih bingung mau bermain di situs mana saya perkenalkan situs teraman dan terpercaya yaitu jiwa bola jika teman-teman ingin daftar di jiwa bola langsung saja akses link daftarnya ya saya sudah semarkan di kolom komentar di bawah jadi teman-teman langsung aja klik dijamin aman teman-teman jadi itu dia link ya link daftar di jiwa bola jika teman-teman ingin daftar di jiwa bola deposit udah mula 25 ribu jadi tunggu apalagi langsung daftar di jiwa bola oke tetap berlama-lama langsung aja kita ke prediksi yang pertama dimana ada laga Venezuela versus Argentina untuk laga ini setelah saya amati saya lebih memegang Argentina dengan mepur 3.4 ya overlandernya saya ambil over jika teman-teman ingin bermain menantang over 2.5 tapi jika teman-teman tanya lebih bagus bermain dimana saya lebih menyarankan dengan memberi 3.4 kepada Venezuela di laga ini itu dia match yang pertama match yang kedua ada Chile versus Brazil untuk match ini dimana Neymar dan kawan-kawan sudah bergabung ya di squad Brazil dan melawan Chile dikendanya sendiri saya prediksi masih lebih ke Brazil ya dengan perform dari Neymar dan kawan-kawan ya saya prediksi bisa saja tipis untuk kemenangan Brazil di laga ini untuk match ini jika teman-teman ragu bisa ambil menahan dan untuk saran saya disini saya lebih memegang Brazil dengan memberi setengah bola untuk over under saya tidak bermain itu dia match yang kedua di jurnal Amerika ya selanjutnya di laga yang terakhir di jurnal Amerika ada Ecuador versus Paraguay untuk match ini dimana Ecuador lebih mempur setengah over undernya berada di angka 2 setengah untuk match ini saya tahan saya tahan saya tahan 2 saya tahan setengah ya di nilai handicapnya untuk over under jika teman-teman bermain di over under saya ambil under 2 setengah bola itu dia match yang ketiga saya tahan setengah dan under 2 setengah bola selanjutnya di match yang keempat kita ke World Cup zona Eropa ada Hungaria versus Inggris ya untuk nilai bandarnya dimana Inggris lebih mempunyai 1.4 sebagai finalis Euro ya over undernya berada di angka 2 setengah 4 teman-teman pasti tidak asing dengan Hungaria dimana mereka membuat kecutan besar ya di Euro kemarin menahan dua tim besar yaitu Jerman dan Prancis saya rasa bermain di kandang sendiri ini berat untuk Inggris ya berat untuk Inggris bisa mengambil satu poin pun di kandangnya Hungaria minimal satu poin bisa diraih oleh Inggris sudah hal yang cukup bagus karena Hungaria ini jika bermain di kandang memang agak menyerikan ya ya sangat mengerikan sekali jadi untuk nilai handicapnya saya kurang yakin Inggris bisa menang mudah saya lebih menahan 1 1.4 bola itu dia laga yang keempat selanjutnya laga yang kelima kita ke laganya Georgia versus Kosovo untuk match ini dimana bandar menyediakan handicap kosong kosong over undernya berada di angka 2 bola untuk match ini saya pegang Georgia dengan bermain di handicap kosong kosong over under saya tidak bermain tapi jika teman-teman ingin menantang saya ambil over 2 untuk laga ini selanjutnya laga yang terakhir ada Republiceko versus Belarus untuk laga ini dimana Republiceko lebih mempor 1 3 per 4 over undernya berada di angka 2 setengah saya rasa layak karena jika kita lihat perform Republiceko di Euro kemarin dengan squad kedalaman yang mereka punya saya prediksi Republiceko bisa menang 2 0 atau 3 0 di laga ini saya pengen Republiceko dengan ikut mempor 1 3 per 4 saya ambil over 2 setengah saya prediksi 3-1 untuk kemenangan Republiceko oke untuk single untuk single bet bisa teman-teman ambil ini bisa teman-teman ambil Brazil dan Argentina saya beri tips 3 single dan untuk mixnya bisa teman-teman kombinasikan aja di tanggal 2-3 September ini ya itu dia 6 tim football of us kembali saya ingatkan ini hanya prediksi semua tergantung keberuntungan dan feeling masing-masing jika ragu silahkan di skip dan jika sudah seri ramah dan seyakin dengan prediksi kita langsung saja pasang di jiwa bola sampai jumpa lagi di prediksi selanjutnya saya prediksi bola malam ini pamit dan salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati